Intro Versi Bandung disebut mengincar dua mantan andalan Boyan Hoda ketika menangani Kuala Lumpur City FC di Malaysia. Menariknya kedua pemain itu sama-sama berposisi sebagai back tengah yang sedang dipantau oleh sang nak kodak. Hal itu diungkapkan oleh salah satu wartawan Malaysia, T. Avines Waran, yang menyebutkan saat ini Maung Bandung sedang berburu pemain di Malaysia. Ada dua mantan pemain Boyan Hoda di Kuala Lumpur City FC yang di BD, yakni Giang Carlo Galifuoko dan Matko Zirdung. Selain itu, nama lainnya Gabriel Perez pun dari Sabah FC turut dibidik. Menariknya pemain bidikan tersebut semuanya berasal dari posisi belakang. Namun memang saat ini semuanya baru sebatas rumor saja. Tapi dia menyebutkan kalau ketiganya sedang dipantau oleh Boyan Hoda. Dengan dimulainya jendela transfer di Indonesia, versi Bandung diketahui telah menunjukkan minat terhadap beberapa pemain Liga Super Malaysia. Pemain yang dipantau adalah back tengah Kuala Lumpur City FC, Matko Zirdum dan Giang Carlo Galifuoko. Dan back tengah andalan Sabah FC Gabriel Perez. Tulis Avines Waran. Saat ini, Maung Bandung sendiri masih memantau kondisi sekuatnya. Boyan sendiri masih ingin memberikan kesempatan kepada para pemainnya untuk membuktikan diri terlebih dahulu. Bahkan pelatih asal Kroasia tersebut tidak akan melakukan aktivitas di bursa transfer kalau pemainnya sudah memuaskan. Kita lihat nanti, mungkin ada satu atau dua perubahan. Tetapi jika sudah melakukan pekerjaan dengan baik, untuk apa mengubahnya? Dengan kata lain, Boyan Hoda lebih memilih untuk tidak merubah komposisi sekuat versi Bandung. Puntasnya. Versi Bandung bersiap menjamu Arema FC dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-19 yang akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 8 November. Kedua tim dalam motivasi tinggi usai mencatatkan pada pekan sebelumnya. Versi menang atas Madura United 1-0, sedangkan Arema mengalahkan Dewa United 2-1. Pelatih versi Bandung Boyan Hoda pengaku senang timnya mendapatkan angin segar jelang laga lawan Arema. Dua gelandang andalannya, Maklok dan Dedikus Nandar bisa kembali diturunkan. Kedua pemain ini sebelumnya absen menghadapi Madura karena beragam alasan. Maklok mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning, sementara Dedikus Nandar sempat mengalami sakit. Boyan mencoba menduetkan Robby Darwis dan Rahmat Irianto di lini tengah saat menghadapi Madura. Namun kinerja kedua pemain tersebut belum maksimal. Di laga sebelumnya, pertahanan kami bermain sangat bagus. Tapi seperti yang saya katakan, lini tengah kami masih ada sedikit masalah. Saya merasa Deddy dan Maklok punya rasa saling pengertian yang bagus karena sering bermain bersama. Sedangkan Irianto dan Robby Darwis ketika menjadi starter masih terlihat grogi di 20 menit awal. Dengan kembalinya Maklok dan Dedikus Nandar, pelatih asal Kroasia itu percaya diri, lini tengah versi Bandung kembali solid. Selain itu, Boyan punya banyak opsi di lini tengah karena Irianto tampil apik di laga sebelumnya. Robby sakit hari ini. Meski dia juga sudah bermain cukup bagus pada laga terakhir. Jadi, kita lihat nanti. Kabar bagus bagi saya karena mempunyai banyak pilihan tuntasnya. Arema FC berada di peringkat ke-16 dengan nilai 17 poin. Jauh berbeda dengan versi Bandung yang saat ini bertengger di peringkat kedua klasemen sementara dengan nilai 34 poin. Melihat posisi di klasemen yang jomplang tidak membuat gelandang versi Bandung harus menganggap enteng Arema yang akan dihadapi Persib di pekan ke-19. Maklok menilai semua pertandingan selalu sulit untuk versi Bandung yang kini berada di peringkat kedua. Menurut saya, setiap pertandingan itu sulit. Semua tim punya kualitas. Mungkin ada tim yang lebih beruntung dari tim lainnya mengenai hasil akhir. Jadi, saya harus tetap fokus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak boleh overconfident. Pemain bernombor punggung 23 ini pun memastikan seluruh pemain akan tampil habis-habisan saat Persib menjamu Arema FC. Klok dan kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan menghadapi Arema. Meskipun lawan akan menyulitkan, maklok ingin Persib terus menunjukkan tren positif. Jadi, kami harus jaga momentum ini untuk terus berlanjut. Kami harus bekerja keras untuk ini, dan seperti yang saya katakan, harus menatap setiap laga satu per satu. Jadi, menghadapi Arema, kami akan berusaha 100% dan tidak overconfident, tuntasnya.